Kementerian Luar Negeri Indonesia menyusun pandangan terkait kemerdekaan Palestina yang akan disampaikan ke Mahkamah Internasional. Sementara militer Israel terus menyerang jalur Gaza dan mengibatkan kerusakan di Kem Pengungsi Nusriyat. Puluhan bangunan di Kem Pengungsi Nusriyat hancur akibat serangan militer Israel selama sepekan terakhir. PBB mencatat 85 persen dari 2,3 juta warga Palestina di Gaza telah kehilangan tempat tinggal mereka. Persyarikatan bangsa-bangsa juga khawatir dengan bencana kemanusiaan yang diakibatkan oleh agresi militer Israel. Di wilayah Hanionis di Gaza Selatan, gumpalan asap besar membubung tinggi menyusul serangan udara Israel pada hari Selasa. Serangan itu terjadi pasca Menteri Pertahanan Israel menyatakan akan mengakhiri serangan di Gaza. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyatakan komitmen Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Dalam waktu dekat, Kemenlu akan memberikan pandangan hukum kepada Mahkamah Internasional yang akan menjadi pijakan PBB dalam menyikapi serangan Israel terhadap Palestina. Kemenlu juga mendukung penuh langkah Afrika Selatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!